Pemirsa tim Sargabungan akhirnya berhasil temukan Fahrul, 11 tahun, seorang remaja pelajar yang dikabarkan terbawa arus di Pantai Sodong, Kecamatan Adipawa, Cilacap. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Adas Sudar Samloi Komandan Tim Operasi Pencarian di Lapangan, Fajar Wajim, mengatakan bahwa korban tenggelam ditemukan pada selasa 4 Oktober pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Korban tenggelam ditemukan tim Sargabungan dalam keadaan meninggal dunia. Penemukan korban terlihat mengapung pada jarak 3 nautical mile ke arah selatan dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sebelumnya diketahui bahwa pada Minggu 2 Oktober pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, korban berekreasi bersama dengan 8 temannya dan bermain air di muara Pantai Sodong. Pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat, korban bersama satu orang temannya bernama Uswa Terseret Arus. Uswa berhasil selamatkan sedangkan Pahrul 11 tahun asal jalan kebun Pepaya RT 2 RW 1 Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Cilacap, terseret ombak dan tenggelam. Korlapsar Basarna selajar wajib menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas di air terutama laut, baik nelayan maupun wisatawan untuk selalu waspada. Karena dalam beberapa hari ini sesuai dengan himbauan dari BMKG, ketinggalan ombak mencapai 3 hingga 4 meter. Dengan ditemukannya korban, maka operasi pencarian dinyatakan selesai. Dengan ucapan terima kasih seluruh unsur sari yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Dari Cilacap, Rambian Nama Imas, TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!